Intro Oke guys, welcome back to XP Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara setting mikrotik hotspot menggunakan akses poin internal mikrotik Apa perbedaan akses poin internal dan eksternal? Untuk yang internal, kita hanya menggunakan mikrotik sebagai akses poinnya Berbeda dengan yang eksternal, untuk yang eksternal kita membutuhkan router tambahan misalnya router TP-Link, Tenda, Huawei, dan lain sebagainya Disini bisa kita lihat topologinya Untuk port yang pertama atau ether1 kita sambungkan ke sumber internet atau modem utama Kemudian untuk port yang kedua atau ether2 kita sambungkan ke komputer server Kemudian untuk SSID wifi-nya nanti kita kasih nama mikrotik TKJ Disini kita cek terlebih dahulu koneksi internetnya Ini belum terkoneksi ya Oke, kemudian kita buka saja aplikasi Winbox Untuk default-nya seperti biasa, username-nya admin dan password-nya dikosongkan Kemudian klik connect Oke, disini kita cek terlebih dahulu Kita masuk new terminal Kemudian ketik ping google.com Enter Oke, belum terkoneksi ya Pertama kita masuk dulu ke menu interface Kita kasih tanda terlebih dahulu Untuk ether1 Kita double-click Kita tambahkan nama internet Kemudian untuk ether2 Kita tambahkan nama LAN Dan untuk wireless LAN 1 ini Klik kanan Kemudian pilih enable Setelah itu double-click Untuk mode-nya Pilih AP Bridge Untuk band-nya Pilih yang 2 GHz B, G, N Channel width-nya Kita pilih 20MHz saja Kemudian untuk SSID-nya Kita kasih nama mikrotik TKJ Oke Pastikan hide SSID-nya Jangan di checklist ya Kemudian Apply Apply Oke Masuk ke menu IP lagi Kemudian pilih address Disini kita tambahkan Kita tambahkan alamat IP-nya Bebas ya Disini saya input 10 Titik 10 Titik 10 Titik 10 Titik 1 Slash 24 Interface-nya pilih yang Wireless LAN 1 Kemudian Apply Pastikan network-nya muncul ya Oke Pilih menu IP Kemudian pilih DHCP client Disini kita tambahkan Untuk interface-nya Kita pilih Idr 1 internet Jadi nanti client-nya Akan mendapatkan Akses internet Dari idr 1 Oke Ini biarkan saja checklist Kemudian Apply Oke Nah disini muncul ya Di address list-nya Sudah muncul Idr 1 internet Statusnya D Dynamic ya Jadi nanti Pengalamatannya secara otomatis Kemudian masuk lagi Ke menu IP Pilih DNS Untuk servernya Masukkan server Google 8 DNS Google ya 8.8.8.8.8 Kemudian Kemudian Disini pilih Add new value Input 8.8.4.4 Disini checklist Allow remote request Play Oke Kemudian masuk lagi Ke menu IP Pilih menu Hotspot Nah disini Pastikan Di menu Server Di tab server Kemudian pilih Hotspot Setup Nah disini Untuk Hotspot Interface-nya Pilih yang Wireless LAN 1 Kemudian Next Pastikan Mascurate-nya Checklist Kemudian Next Nah disini Address pool-nya Saya Misalkan Dari 20 ya Jadi nanti Pengalamatannya Dimulai Dari 10 10 10 10 20 Sampai 254 Kemudian Next Ini next Aja Next Next Nah ini DNS name-nya Saya input XP Channel Untuk DNS name ini Adalah Untuk Pas pertama Kita Login page Jadi Ketika kita Mengklik Ini Mikrotik TKJ Ketika kita Mengklik Sambungkan Nanti akan Diarahkan Ke Login page Dengan Alamat Ini Alamatnya XP Channel Dot Kom Next Kemudian Untuk Username Admin Dan Password Admin 123 Misalkan Kemudian Next Oke Setup Has Complete Successful Sini Kita Cek Ping Google Dot Kom Enter Oke Sudah Terkoneksi Ya Kita Cek Dulu Ke Menu Server Profile Nah Ini Sudah Muncul Kita Double Klik Nah Ini Untuk Login Kita By HTTP Cap Dan Cookie Nah Ini Untuk HTTP Cookie Lifetime Ini Adalah Waktunya Waktu Kita Login Durasi Kita Login Disini Default 3 Hari Jadi Bisa Kita Rubah Misalkan Kita Rubah 2 Jam Nanti Setelah 2 Jam Si User Harus Login Kembali Oke Kita Cek Disini Mikrotik TKJ Kita Sambungkan Nah Disini Kita Langsung Diarahkan Ke Login Page XP Channel Dot Kom Disini Kita Masukkan Login Admin Admin Dan Password Admin 123 Klik Oke Disini Sudah Terkoneksi Ke Internet Kita Coba Youtube Youtube Oke Masuk Kita Coba Masuk XP Channel Oke Sudah Terkoneksi Sudah Berhasil Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat And See you Next Time Oke Guys Welcome Back to XP Channel Investment Nueve In Se unemployed Sudah Hand Second Terima kasih telah menonton!